Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah, hari ini kita mau bikin lauk yang seger-seger untuk buka puasa dan untuk saur wisaya Apa itu? Mota resepnya disini, resep-resepnya Nah, teman-teman disini saya punya ayam 700 gram Cabai, nggak sampai 100 gram cabai rawit ini ya, hijau Ada bawang goreng, secukupnya nanti kita pakai Kayu manit bubuk, saya nggak ada batangan, yang ada bubuknya yang kita pakai Tomat 1 biji, 3 batang daun bawang, 2 batang, ini wartel udah dipupas ya Ada jeruk limau, jahit geprek, lengkuat geprek, kapulaga ada 6 biji Dan ini cengkeh, 3 biji, daun bawang, eh daun bawang, daun salam ya Daun salamnya 4 lembar, daun jeruknya 4 lembar Oke, langsung aja kita masukkan rempah-rempahnya dulu ya Ini saya masukkan rempah-rempahnya Menjadap rasanya 1 bungkus, mau rasa apa aja juga boleh ya Garam, saya pakai disini 1 sendok teh, secukupnya Pala bubuk saya pakai disini 1 per 3 sendok teh Merita bubuk setengah sendok teh Oke, kita tunggu dia mendidih Di belak pahak saya potong belak 4 aja ya Gak usah terlalu kecil Kecuali kalau kita jualan, itu biasanya pakai tetelan Jadi pakai sapi ya, ini saya pakai ayam Alah ini tanggerang Nah ini waktu kita potong Tergantung ya Tergantung kita sendiri, mengpotong seberapa besar Nah teman-teman, tadi ini airnya 1500 mili ya Ini langsung 1500 atau 2000 mili Jadi gitu lah ya Ayamnya kita masukkan dulu Oke, kita tutup dulu Nah ini bawangnya, wartel dan bawang, tomat semua sudah saya potong Sekarang saya mau masukkan wartel dulu ya Ini sudah mendidih Kalau ayam kan cepat lembeknya ya Kita masukkan wartel Cabainya kita masukkan ini Cabainya Cabainya Nah ini kita masak sampai dia matang Sampai lembek ya 15 menit Nah teman-teman, ini sudah lembek Sudah matang Daun bawang kita masukkan Tomat Masukkan Biarkan mendidih 3 menit ya Nah teman-teman, saya disini punya jeruk limau Jeruk limau ini ada 3 biji Ini mau saya press ke dalam shop ini ya Yang ini, biarkan aja dulu Yang ini sudah dibuang biji semua Kita masuk ke sini Agar lebih manius dimakan Ini teman-teman mau tau kan Ini apa namanya Soapnya Soap janda Janda ini, tau gak? Soap janda ini dari mana? Ini aslinya ya Janda sama Sunda Variasi janda Jawa dan Sunda ya Jadi ini buatan Eni sendiri Ya Soap janda ala-ala Eni Tanggerang Bijinya 1-2 biji masuk gak masalah lah ya Yang penting mantep rasanya Ini yang kita cari Ini yang kita cari Matikan api Kita angkat Nah, gak lupa saya masukin bawang putih goreng 1 sendok teh Bawang gorengnya Disini saya pakai Secukupnya lah ya Lebih kurang dari 3 sendok makan gitu ya Kalau kurang masih bisa ditambah Ini langsung kita angkat Cari mangkok Nah, teman-teman Sudah selesai ya Soap janda ala Eni Tanggerang Nah, teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Eni Tanggerang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Tonton terus ya Semoga bermanfaat Video-video Eni Oke, terima kasih